Halo guys welcome to channel air 106 belum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update update mimin iklannya jenis kipu jenis mimin Oke mimin mau review sedikit disini disini ceritanya akhirnya kan si elemen itu kalau enggak di itu kan silakan terus tapi kalau sebenarnya itu kakaknya si ehan si yang ke tujuh nah si yang ketujuhnya akhirnya dia tahu sebenarnya kalau yang hasil yaitu kakak yang pertama si kakak yang pertama terus akhirnya si ehan sama si ketujuh ini akhirnya dia baikan nah enggak lama sien bilang sama si Wanwan aku akan ke aku akan kembali ke Cina kamu jalan kemana-mana itu iya aku nggak akan kemana-mana aku akan tetapi Cina padahal padahal si ihan nggak tahu kalau si Wan bakal balik lagi ke negara merdeka guys setelah misinya memberantas di Cina itu memberantas pemberontak di Cina itu nanti selesai dia terbalik lagi nanti ke negara merdeka nah balik lagi ke negara merdeka kan nanti di pas dia balik lagi ke negara merdeka terus ketemunya lagi pas acara lelang nanti di sana guys di acara lelang itu nanti kan si Wan dapat misi tuh misinya dia harus dapetin rambutnya si ehan terus sama cincinnya si kaisarji nah sedangkan di jenak kaisarji itu ada di pelelangan guys nanti disitu pasti di Wanwan ke situ terus ihan juga datang ke situ nah yang kaget orang katanya bilangnya di Cina atau tiba-tiba ada di situ guys nanti gimana kelanjutannya kalian saksikan aja ya apa ya kenapa yang memang lakukan see you tunggu bukankah pacarnya bunuh diri setelah dilecehkan sekarang ceritanya dia mati di tangan si si ehan ya Wanwan kamu pasti sangat bingung dan apa yang aku katakan sekarang benar-benar berbeda dari yang kau katakan di awal katanya gitu tapi sebenarnya si ehan memaksa pacarku meliun untuk mengungkapkan keberadaanku tapi dia menolak dan pada akhirnya mereka membunuhnya kayaknya gitu secara alami tidak mungkin bagi si ehan untuk menggunakan metode keselendahan itu tapi elefn sepertinya tidak berbohong Ajiwa apakah kamu memilih suatu untuk dikatakan tidak melakukan keduanya mengapa kamu mengatakan itu sepertinya kamu sama sekali bukan laki-laki berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya iya pasti ada kesalahpahaman jika ada saya orang luar jadi saya ingin tahu bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini tidak ada pilih kasih secara alami seseorang memberitahu aku katanya 11 siapa yang memberitahu kamu apakah baik-baik untuk mengatakannya ya tidak masalah jika aku memberitahu kamu bos memberitahu saya semua hal ini ya Nah jadi sini nih guys kita ketahuan kalau yang memutarbalikan fakta itu ternyata sih bayinya guys Oke Oh apakah kamu ngerti bahwa si Boy melakukan semua ini dan kemudian menyalahkan Aisyu maksudku bukan itu tapi tuan muda suka mengformasi pertikaian ini adalah fakta itu hanya penggiranmu Sien masih kalem nih guys masih diem aja guys selamat menikmati dari Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax